Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami Bugis Tanitin pada kesempatan kali ini kembali lagi saya ingin membagikan pengetahuan terkait cara mengatasi tangan yang bengkak karena gigitan serangga atau lebah ya sahabat ya saya kurang tahu apakah ini gigitan serangga atau lebah intinya kita mau kasih sesuatu cairan supaya bengkaknya tidak terlalu parah ya ini sampai tangannya sampai memirah anggota saya teman-teman ya dan doakan juga ya teman-teman mudah-mudahan cepat sembuh nah jadi yang biasanya saya lakukan ketika ada tangan bengkak seperti ini itu cukup mudah cukup kita siapkan madu ya kita siapkan madu seperti ini ini masih ada tetesannya jadi kita gunakan madu murni ya baik itu madu TG atau madu apa ya intinya yang penting madu murni begitu sahabat ya kemudian kita uleskan di bagian yang terkena gigitan gigitan serangga ya kita uleskan seperti ini uleskan secara merata teman-teman ya dan bisa kita uleskan 1-2 kali sehari teman-teman ya jadi kondisinya ini nanti bengkak baru saya tahu juga sahabat ya bahwa ternyata ngota saya lagi digigit ya nanti dia mengadu kepada saya bahwa tangannya katanya sakit ya mungkin sudah bermalam kondisinya ini teman-teman ya tapi insya Allah kalau kita kasih madu seperti ini insya Allah bengkaknya itu akan mulai kembali normal dan gigitannya gigitannya radiasinya itu akan apa ya akan baik kembali ya akan normal kembali oke jadi mungkin sekian dari saya teman-teman intinya kalau ada anggota keluarga yang tergigit serangga atau lebah ya kita kasih madu saja teman-teman oke teman-teman terima kasih banyak Assalamualaikum Wr. Wb